Halo semuanya saya Ihsan, di video kali ini kita akan unboxing 2 buah smartphone terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy A05 dan Samsung Galaxy A05s kedua smartphone yang akan kita unboxing di video ini adalah versi retail yang kita beli secara langsung jadi kemungkinannya nanti saat kalian beli smartphone ini, paket penjualannya juga sama persis dengan yang di video ini Samsung Galaxy A05 dan A05s ini baru saja dirilis di waktu yang bersamaan beberapa hari yang lalu dan kedua smartphone ini termasuk seri entry level Samsung yang hadir mulai dari harga 1 jutaan dan spesifikasi yang dihadirkan di kedua smartphone ini terlihat sangat menarik untuk kita bahas untuk tipe Samsung A05 ini harganya hanya 1.499.000 dan di harga ini kalian sudah mendapatkan smartphone yang sudah mendukung USB Type-C dan pengisian dayanya juga sudah mendukung fast charging yang 25W dan yang menariknya lagi di paket penjualan seri Samsung Galaxy A05 dan A05s keduanya juga sudah langsung hadir dengan charger bawaan yang sudah support fast charging 25W padahal tentunya biasanya di seri entry level 1 jutaan sebelumnya charger yang biasanya diberikan hanya 15W saja kemudian selanjutnya kita akan melihat isi dari paket penjualan Samsung A05 dan A05s di paket penjualan Samsung A05 disini kita mendapatkan SIM tray ejector tool kemudian kita tentunya juga mendapatkan charger 25W yang ditempel di bagian luar kotak selain itu kita juga dapat sebuah buku manual dan kabel Type-C to Type-C untuk paket penjualan Samsung Galaxy A05s juga terlihat sama persis dengan Samsung A05 di dalam kotaknya kita mendapatkan SIM tray ejector tool, charger 25W, buku manual dan kabel Type-C to Type-C untuk varian Samsung Galaxy A05 yang kita unboxing di video ini adalah varian dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB dan ini merupakan varian terendah dari seri Samsung Galaxy A05 selain varian ini terdapat juga 2 varian lainnya yaitu varian dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB dan yang varian tertingginya yaitu varian RAM 6GB dan memori internal 128GB untuk perbedaan harganya di ketiga varian ini selisihnya hanya 200 ribuan saja jadi yang 464 mulai dari Rp1.499.000 dan yang 4GB 128GB Rp1.699.000 dan yang tertingginya yang 6GB 128GB harganya Rp1.899.000 dan itu merupakan harga resmi versi retailnya dan tentunya di beberapa toko kalian juga bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih rendah dari harga retail price ini sedangkan seri Samsung Galaxy A05s berbeda dengan seri A05 karena di seri A05s hanya terdapat satu pilihan RAM dan memori saja yaitu varian RAM 8GB dengan memori internal 128GB dan harga retailnya untuk seri A05s ini adalah Rp2.299.000 untuk harga yang kita sebutkan di video ini adalah harga retail resmi dari Samsung untuk A05 dan A05s untuk harga di lapangan saat kalian beli langsung di toko-toko offline maupun online tentunya kalian juga bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih murah nanti kita akan carikan juga harga-harga yang paling terjangkau yang bisa kalian dapatkan untuk seri A05 dan A05s di Shopee atau Tokopedia jadi buat kalian yang ingin beli A05 atau A05s selama menonton video ini kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan harga paling terjangkaunya kemudian saya melihat desain Samsung A05 secara langsung desain bagian back cover bagian belakang terlihat bagus dan menarik walaupun material yang digunakan disini tentunya masih plastik polikarbonet akan tetapi desainnya terlihat jauh lebih premium dibandingkan harga yang ditawarkan karena sekilas desainnya terlihat sangat mirip dengan material kaca dan materialnya baru kelihatan kalau ini bukan kaca kalau kalian ketuk langsung di bagian back cover belakangnya untuk desain bagian pinggirnya disini juga terlihat dibuat terpisah dan tidak menyatu langsung dengan back cover belakang jadi ciri khas HP Samsung 1 jutaan yang biasa kita lihat di seri Samsung entry level sebelumnya sama sekali tidak terlihat di seri Samsung A05 ini kemudian untuk back cover di seri Samsung A05s terlihat sedikit berbeda dengan seri A05 selain kameranya yang hadir dengan 3 lensa di bagian belakang seri A05s ini juga hadir dengan desain back cover yang ada efek gradasi warnanya disini walaupun finishingnya sama-sama menggunakan plastik polycarbonate di kedua tipe smartphone ini akan tetapi saat kita bandingkan tampilan back covernya sedikit lebih mirip kaca yang seri A05 dibandingkan A05s kemudian untuk di bagian bawahnya di seri Samsung Galaxy A05 dan A05s sama-sama terdapat speaker, port USB type C, microphone dan jack 3.5mm kemudian di sisi kiri juga sama-sama ada slot SIM card yang mendukung dual nano SIM dan satu micro SD card dedicated kemudian di sisi atas hanya ada sebuah lubang microphone dan di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power untuk tombol power di seri A05 tidak menyatu langsung dengan sensor sidik jari sedangkan di seri A05s disini sudah hadir dengan fitur fingerprint atau sidik jari di bagian tombol powernya selainnya yang juga menarik di seri A05 adalah desain lensa kamera belakangnya di bagian pinggir lensanya terdapat bingkai berwarna silver yang biasanya sering kita lihat di seri HP Samsung menengah ke atas jadi disini Samsung terlihat benar-benar ingin menghadirkan kesan premium di seri A05 ini walaupun harganya hanya 1 jutaan saja sedangkan di seri A05s karena warna di bagian pinggir lensanya yang digunakan sama dengan warna lensa yaitu warna hitam jadi bagian lensa kameranya tidak terlihat terlalu menonjol seperti di seri A05 jadi menurut kami disini kesannya malah terlihat lebih premium desain kamera belakang A05 dibandingkan A05s walaupun memang di seri A05 hanya hadir dengan 2 lensa kamera belakang saja kemudian untuk layar di seri Samsung A05 disini menggunakan layar dengan resolusi HD plus atau 720p dan untuk ukuran bezelnya tentunya masih cukup tebal akan tetapi yang menariknya di bagian layar depan terlihat untuk notchnya sudah menggunakan model Infinity-U yang biasanya untuk notch Infinity-U seperti ini sangat jarang kalian temukan di seri entry-level Samsung 1 jutaan di seri-seri sebelumnya kemudian untuk seri A05s disini layarnya sudah mendukung resolusi yang lebih tinggi yaitu Full HD plus atau 1080p dengan refresh rate 90Hz yang menghadirkan layar yang lebih detail dan lebih mulus walaupun sayangnya memang ketebalan bezel di seri A05s ini masih terlihat sama ukurannya dengan seri A05 dan bahkan untuk ukuran notch di bagian kamera depan terlihat lebih sedikit melebar dan lebih besar ukurannya di seri A05s dibandingkan A05 mungkin ini karena resolusi kamera depan yang digunakan di seri A05s sedikit lebih tinggi yaitu 13MP sedangkan seri A05 hanya menggunakan kamera depan beresolusi 8MP saja untuk kualitas kameranya kita belum sempat mencoba mengambil banyak sampel foto dan video secara langsung akan tetapi untuk gambaran awal kalian bisa lihat beberapa sampel hasil kamera berikut ini Bersambung ini setelar tersebut kemudian untuk operating system dan UI yang digunakan di seri A05 dan A05s keduanya sudah sama-sama menggunakan Android 13 dengan One UI Core 5.1 terbaru kemudian untuk performanya, seri Samsung A05 ini hadir dengan chipset Mediatek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm sedangkan seri Samsung A05s sudah menggunakan chipset Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6nm saat kita coba bandingkan performanya di aplikasi Antutu Benchmark di kedua smartphone hasilnya langsung terlihat kalau seri A05s dengan chipset Snapdragon 680 4G bisa menghasilkan performa yang lebih unggul dengan skor 306.105 dibandingkan seri A05 dengan chipset Mediatek Helio G85 yang hanya bisa menghasilkan skor akhir 227.074 untuk perbedaan performanya ini juga langsung terasa saat kita melakukan navigasi awal di kedua smartphone saat pertama kali dihidupkan setelah unboxing navigasinya langsung terasa jauh lebih lancar di seri A05s dibandingkan A05 untuk perbandingan yang lebih detail antara Samsung A05 dan A05s baik itu kamera maupun performa dan berbagai hal lainnya nanti kita akan melakukan komparasi secara lebih lanjut di video selanjutnya kalau videonya sudah kita upload saat kalian nonton video ini kalian bisa langsung tap di video yang muncul di layar semoga video ini bermanfaat see you in the next video selamat menikmati